selamat malam mas bro saudaraku sahabatku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun malam hari akang mau ini apa namanya ya mau berbagi tips ini juga dari kawan ya ini khusus ya buat yang suka main golongan kayak akang kawan di sungai kan akang kebanyakan pake golongan akang lagi di luar rumah jadi ada suara mobil ya mas bro akang disini mau berbagi tata cara menggulung senar dan akan ya kalau contohnya gini ya mas bro seperti akang ya kalau saat mancing kadang-kadang senarnya terlalu pendek sehingga waktu kita apa namanya disambar sama ikan terus dibawa lari kita menengah enggak tarik kita uruh terus uruh uruh tau-taunya abis nah antisipasinya biasanya akang suka bawa cadangan biasa akang suka pake bener nilon ya dari utkt yang biasa biasa akan pake nomor sepuluh atau sepuluh milah atau tiga libi ni mas bro nah kamu praktekan secara gulungnya kalau dadakan biasanya kalau tempat sempit seperti di apa di sungai bisa dengan tangan bisa juga melalui air tapi kalau lewat air tolong airnya ya atau sungainya yang diam karena kalau nanti di air geras saat gulungnya maksudnya ininya hanyut ini kalau disarteknya gak kelihatan mes bro kalau malam-malam kalau di mana woh 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 apa yang kembali Tifnya kalau pegulungan Pala Kita lubangi Seperti ini Akan lubangi Segede jarum ini Kekelihatan Jadi Saat kita Kehabisan juga Tidak terlalu Lanyut Masih Nyanko Alias Masih Bisa lah dikejar Teknik manggulunya Seperti ini Mas bro Kalau kita dadakan Biasanya Ini juga dari teman saya Itu Teman yang suka manjing sama saya Nah seperti ini bisa Tapi kebanyakan Kalau saya gurunya Seperti ini Mas bro Seperti ini Mas bro Tapi kalau Contohnya ada air Yang menggenang Atau air Bisa Bulungan ini Kita Apa namanya Lembar ke air Kita tinggal Gulung Tapi biasanya Akang sih Ini juga nanti Apa namanya Butuh juga sih Jadi akan Paling gulungin Seperti ini Mas bro Ya lumayan panjang sih 150 meter Kita gulung terus Ini juga kebetulan Akang ini lagi ganti senar Yang kemarin-kemarin Udah quitting Juga agak rapuh Mungkin terlalu banyak Terendam air Ini jangan terlalu kencang Biar memutar dirinya Biar berputar Masih Komplikasi dadakan Menggulung senar dadakan Ini mas bro Semuanya panjang Mas bro 150 meter Nah hasilnya seperti ini Mas bro Bagus kan Jadi Jadi apa ya Lupa lagi Akang mau ngomong apa Yaudah mas bro Mungkin itu tip dari Akang ya Semoga bermanfaat Dan Apa namanya Dan barokah lah Oke Akang tutup saja ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hadir Yash Altyazı M.K. Altyazı M.K.